Partai Emanat Nasional Dan tentu pasti ada kesepakatan-kesepakatan siapa yang menjadi calon gubernurnya, siapa yang menjadi calon wakil gubernurnya. Jadi semua masih bisa, kemungkinan bisa terjadi di daerah-daerah sebuah kota Jakarta. Dalam Pilkada Serentak 2024, DPC Partai Gerindra Kota Tangerang, Banten mempersiapkan bakal calon dari internal untuk kontestasi pemilihan wali kota Tangerang dengan mengusung Turidi Susanto. Turidi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tangerang menyebut, pada Pilkada Serentak tahun ini Partai Gerindra Provinsi Banten tidak membuka penjaringan bakal calon. DPP Gerindra menginstruksikan kepada bakal calon kepala daerah dari segi internal. Hari ini kita ditugasi untuk membangun komunikasi dengan seluruh calon dan partai koalisi ya, dari fokusan untuk mengkonsultasi koalisi Indonesia Maju dan partai-partai politik pemenang di Ketua Tangerang yang mendapatkan. Ribuan masyarakat Kota Prabu Mulih Provinsi Sumatera Selatan menghadiri deklarasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Mulih Haji Arlan dan Frankie Nasril. Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh para ketua partai pengusung dan pendukung pasangan tersebut, diantaranya Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, PBB, Partai Garuda, PKB, Glora, Partai Umat, dan lainnya. Dalam deklarasi tersebut, Arlan yakin dia dan Frankie Nasril dapat membuat kota Prabu Mulih berkembang dan menjadikan masyarakatnya sejahtera. Pada kesempatan itu pasangan Haji Arlan juga memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, keluarga, dan relawan serta partai politik yang telah mengusung keduanya. Untuk menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota, di peniputan CNN Indonesia.